Intro Pada pertemuan kita kali ini, ini hal yang sangat penting sekali dan sangat organik sekali Yaitunya berkaitan dengan masalah pendidikan kasih sayang Saya melihat sesungguhnya puasa yang dilakukan ini adalah untuk melakukan pendidikan kasih sayang Apa itu pendidikan? Pendidikan itu artinya yang berasal dari education Yang kemudian asal kata itu adalah eduker, artinya membimbing keluar Setelah kita membimbing keluar, kemudian kita transformasikan kepada yang lain Apa yang kita bimbing? Sesungguhnya, secara fitrahnya, pada diri setiap manusia ini sudah ditanamkan oleh Allah SWT Rasa kasih dan sayang Ini sudah ditanamkan Dan sekarang ini rasa kasih sayang yang terpendam di dalam diri kita masing-masing ini sudah hilang Karena tidak adanya rasa kasih sayang lagi dalam kehidupan melahirkan bermacam-macam konflik Bermacam-macam kekerasan dan bermacam-macam yang tidak benar dalam kehidupan sosial masyarakat kita Karena itu sesungguhnya puasa adalah mendidik kita Artinya untuk mengeluarkan, untuk melahirkan kembali rasa kasih sayang yang terpendam di dalam diri kita Itu sebabnya dikatakan Sekarang ini rasa kasih sayang itu sudah hilang antara sesama manusia Dan bahkan orang lebih bersifat egois lebih besar memintikkan dirinya sendiri Padahal kalau kita lihat Allah SWT telah mencurahkan kasih dan sayang ke dalam kehidupan kita Inilah sumber kehidupan, inilah asasinya, dasarnya manusia Kenapa? Karena waktu kita diciptakan oleh Allah SWT Allah sudah menanamkan kasih dan sayang ke dalam diri kita Itu sebabnya juga kita ini dilahirkan di dalam rahim sang ibu yang disebut kasih dan sayang Artinya ini apa? Dalam kehidupan kasih sayang ini kita melihat kemanusiaan Coba kalau kita lihat sekarang kehidupan tidak ada kasih sayang antara satu sama lain Di bulan suci Ramadhan ini kita meniru kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah kepada kita Misalnya Allah menciptakan segala sesuatu ini Allah memberi kita makan, Allah memberi kita minum, Allah memberi kepada kita semuanya Tetapi Allah tidak butuh para makan dan Allah tidak butuh para minum Dan Allah tidak butuh para sesuatu Kemudian ini kita tiru di bulan puasa ini Kita mencoba menerus semaksimal mungkin semampunya kita Dan di bulan puasa ini juga Kita tidak makan, kita tidak minum Tetapi memberi, mencoba memberi makan dan minum kepada orang lain, kepada fakir dan miskin Disinilah akan melahirkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama manusia Karena itu sesungguhnya puasa adalah mendidik kita Untuk melahirkan rasa kasih dan sayang antara sesama manusia Dan di dalam ajaran agama kita Sesungguhnya tidak ada manusia yang kita benci dan tidak ada musuh sesungguhnya Kenapa? Karena manusia ini adalah bersaudara Dan inilah yang diperserkan oleh Nabi Besar kita Muhammad SAW Tidak beriman seseorang kamu kalau tidak mencintai saudaranya Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan ini Akan melahirkan rasa kasih sayang antara sesama manusia Dan pertama kasih dan sayang pada diri kita Dan inilah yang kemudian kita transformasikan kepada diri orang lain Sehingga kasih dan sayang antara sesama Inilah yang terserkan oleh Nabi Besar kita juga Tebarkanlah kasih dan sayang di permukaan bumi ini Sehingga Allah juga akan menurutkan kasih dan sayang kepada kehidupan kita semua Terima kasih telah menonton!